Satreskrim Polres Mimika masih menyelidiki kasus pembunuhan sadis tukang ojek, Sunar, yang jenazahnya ditemukan di Galian C Jalan Poros SP5, Timika pada Selasa, 5 September 2023. Kasatreskrim Polres Mimika AKP Julkifli Sinaga mengatakan, hingga kini hasil visum belum keluar dan pihaknya masih menyelidiki petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan, Ujar Julkifli, Rabu, 6 Mei 2023. Kami lakukan penyelidikan maksimal tapi belum ada petunjuk, katanya. Ditanya apakah ada dugaan motif perampokan dalam kasus pembunuhan tersebut, Kasatreskrim mengungkapkan, tidak ada barang berharga korban yang hilang. Barangnya tidak ada yang hilang, HP, sepeda motor dan semua kita dapat di TKP, ungkapnya. Sementara jenazah korban hari ini sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Madura, Jawa Timur, pada pukul 11.08 menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737-8U3PK dari Bandara Moses Kilangintimika. Diberitakan sebelumnya seorang pria yang diketahui bernama Sunar ditemukan tidak bernyawa di sebuah galian di Jalan Poros SP-5 Timika, Selasa, 5 September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!